Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jumpa lagi di channel saya Enros Malina Pemirsa kali ini bunda akan bagikan Tip membuat brownies dengan takaran sendok Dan hanya Menggunakan adukan saja atau tanpa mixer Yuk langsung saja Ikuti video saya berikut Bahan-bahan yang perlu Kita persiapkan untuk membuat Brownies coklatnya Ini saya siapkan tepung terigu Ini menggunakan sendok Kurang lebih 12 sendok Atau 175 gram Kemudian Air ini air hangat Pemirsa air hangat Ini 12 sendok Atau kurang lebih 100 mili Kemudian ini telur 2 butir Kemudian Gula pasir 8 sendok Atau kurang lebih 100 gram Kemudian Coklat bubuk Ini 30 gram Atau 4 sendok Saya gunakan takaran sendok Kemudian Susu ketal manis rasa coklat 3 bungkus 3 bungkus Atau 3 saset Ya pemirsa Oke Kemudian Kita siapkan juga Ini soda Kue Atau Ya soda Baking soda Kemudian Panili Dan garam Dan garam Oke Inilah bahan-bahan Yang perlu kita persiapkan Untuk membuat Ronis coklat Tanpa mixer Kita siapkan Wadah atau gelas Untuk mengaduk Dari SKM tadi Ini airnya 12 sendok Air hangat Ya pemirsa Oke Nah kita gunakan 12 sendok Atau setara dengan 100 mili Kemudian kita masukkan SKM nya Terima kasih Kemudian kita aduk Oke Kalau sudah Tercampur rata Seperti ini Kemudian kita sisihkan Kemudian kita siapkan Wadah Kita Masukkan Telur Oke Kemudian kita Siapkan juga Untuk Memixernya manual Kita menggunakan Wix Kemudian kita Masukkan Gula 8 sendok 8 sendok Kita masukkan Atau setara dengan 100 gram Kemudian kita aduk Hingga Hingga gulanya Benar-benar Tercampur Dan larut Ya pemirsa Oke Kalau sudah tercampur Seperti ini Kemudian kita Masukkan Susu Yang sudah kita Cairkan tadi Dengan air Masukkan Masukkan Kemudian kita Aduk Kalau sudah tercampur Seperti ini Kemudian Bahan-bahan keringnya Kita siapkan Kita siapkan Penyaring Seperti ini Ya pemirsa Supaya bahan-bahan Tidak ada yang Gemrindil Ya ini 12 sendok Atau setara dengan 175 gram Kemudian Coklat bubuk 4 sendok Atau setara dengan 30 gram Kemudian kita Siapkan Vanili Ini vanili Menggunakan Sendok teh Setengah sendok Saja Kemudian Garam Garam juga Setengah sendok Kemudian Baking soda Atau soda kue Ini setengah sendok Seperti ini Atau Setengah sendok Lebih ya Kemudian kita Ayak Ini Kalau ada yang Gemrindil Kita Haluskan Saja Dengan sendok Oke Kemudian Kita Aduk Oke Seperti ini Saya akan Sampai Benar-benar Tercampur Dan Kalis Ini Saya sudah Siapkan Wadah Atau Loyang Diameternya Ini 18 Ukurannya Kemudian Kemudian Kita Masukkan Kedalam Pada Toh Loyang Seperti ini Seperti ini baik pemirsa kalau sudah seperti ini kita kukus kita hentak-hentakkan dulu supaya mengurangi gelembung ini kukusannya sudah saya panaskan seperti ini biar mempercepat prosesnya jadi kita masukkan bahannya ataupun adonannya tadi kita kukus dengan api sedang jangan terlalu besar kemudian kita tutup dengan tutupnya diberi serbet supaya tidak keringatnya atau air tidak menetes di adonan kita tunggu kurang lebih 25 menit nah ini sudah 25 menit nah ini sudah naik ya adonannya kemudian kita pastikan dengan tusuk menggunakan tusuk sate ini kalau tidak ada yang lengket ditusuk berarti sudah matang ini sudah matang ya kita angkat oke kita matikan dulu kompornya kita angkat dulu nah seperti ini ya hasilnya sangat nyoklat sekali kemudian kemudian ini ini saya akan keluarkan tapi kita sisiri dulu dengan sepatula pastikan bolunya tidak lengket kemudian kemudian kita pindahkan ke wadah sementara dulu ini ya pemiksa oke nah ini bolunya sangat moist lembut ini pemiksa ya cantik kemudian kita pindahkan ke piring ya nah ini kita pindahkan ke piring hasilnya mantul oke ini pemiksa bronis coklat kukus dengan takaran sendok hasilnya mantul nah ini 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 bekas margarin ya margarin unti loyang jadi tidak masalah kita bisa kita sisihkan ya nah ini supaya penampilannya lebih cantik oke nah seperti ini ya pemiksa ya sangat mudah membuatnya kemudian akan saya coba iris untuk melihat tekstur hasil bolunya ini sangat lembut nah seperti ini ya oke sangat cantik ini pemiksa bolu coklat teksturnya halus ya nah ini ya sangat nyoklat sekali dan tentunya mantul rasanya nah ini ya pemiksa oke kalau rasa tentu rasanya sangat lezat ya pemiksa karena ini bahannya sesuai dengan yang kita harapkan oke demikian pemiksa tim membuat browniesnya dengan takaran sendor dengan menggunakan sistem diaduk saja berhasil silahkan dicoba di rumah jangan lupa pemiksa telah menyaksikan tanyaan saya silahkan diberi like komen dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati